Halo sobat netizen, kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara mendaftar atau membuat akun di tiktok shop Oke langsung saja kita mulai Langkah pertama, buka browsernya, misalnya menggunakan firefox Lalu di kolom pencarian, ketik seller id tiktok Setelah muncul hasilnya, kita klik website dengan alamat sellerid.tiktok.com Nanti akan masuk pada situs seller id tiktok Setelah itu, kita daftar dengan akun tiktok Pastikan ya sudah punya akun tiktok kalian Lalu klik sign up with tiktok account Oke, ada banyak pilihan untuk masuk Namun kita pilih cara masuknya dengan menggunakan kode GR Oke, kita pindah barcode tersebut Setelah berhasil login atau masuk Nanti akan muncul tombol otorisasi Oke, kita klik otorisasi Setelah itu lalu muncul isi form pendaftaran Kita isi dengan nomor telepon yang akan kita gunakan Nanti akan dikirim kode verifikasi Kita tulis nom angkanya tersebut Lalu kita tulis email address yang akan kita gunakan Akan juga dikirim kode verifikasi Kita cek emailnya Lalu kita tulis sesuai dengan yang di email Oke, kita klik next Nanti akan muncul notifikasi Akun tiktok anda sudah terdaftar dengan sukses Oke, langkah selanjutnya Kita sudah bisa mulai menjual barang Yang akan kita jual pada tiktok shop Kita tambahkan produk baru Oke, sobat Sebelum kita menambahkan produk baru Kita diminta untuk memberikan lokasi toko tiktok kita Oke, langsung kita pilih provinsinya apa Di tempat kalian Contohnya ini di Jawa Timur Kotanya kita pilih sesuai dengan kalian Kita pilih Kabupaten Malang Selanjutnya kita pilih kecamatan apa Kalau contohnya ini di Singosari Lalu kita pilih Keluran Pada contoh ini kita kelurahan Pak Kentan Selanjutnya kita masukkan alamat kita Sebagai alamat tiktok shop kita Oke Lalu nama kontak kita Siapa Siapa Kita masukkan saja Nama kita Lalu nomor telepon kita Untuk sebagai mendaftar Di tiktok shop Setelah semua terisi Selanjutnya kita bisa klik Kita klik mulai tambah produk Selanjutnya kita sudah bisa memberi nama produk kita yang akan dijual Oke, pada contoh kali ini kita akan menjual tisu Sehingga kita ketik tisu Oke, kita kategorinya Kita pilih sesuai dengan produk yang akan kita jual Oke, pada kali ini contoh kategorinya perlengkapan rumah Selanjutnya akan ada lagi sub kategori produk yang kita jual Kita pilih pada contoh ini pembersih rumah Ada sub lagi Kategori Sesuai dengan produk kita kita pilih tisu Toilet dan dapur Pada contoh kali ini Kita bisa menambahkan merek Kalau ada mereknya ya Kita Kebetulan kita contohnya merek joli Dan kita isi detail produk lainnya sesuai dengan kriteria kita Dan kita bisa langsung mengunggah foto produk yang akan kita jual Oke, kita pilih Foto tisunya Kita bisa mengunggah foto produk kita hingga sampai 9 gambar atau foto Oke, masih proses mengunggah Setelah berhasil kita mengunggah fotonya kita mulai mendeskripsikan produk yang akan kita jual Oke, seperti contoh kali ini Berikut itu yang akan kita tulis Atau kita bisa mendeskripsikan produk kita Sejelas-jelasnya kepada calon pembeli kita di tiktok show Oke, untuk isian lain-lainnya Contohnya mungkin disesuaikan dengan produk yang kita jual yang kalian jual ya Oke, ini contoh salah satunya Kita jual tisu Kita isi kriteria-kriteria lainnya Atau isian lainnya Misalkan nama varian Seberatnya produk Kita perkirakan Harga Jangan lupa kita isi Dan kuantitas Atau jumlah Produk yang kita pajang di tiktok show Oke, yang lainnya opsional Mungkin bisa kita lewati Oke, setelah kita isi semuanya Kita klik terbitkan Pada langkah berikutnya Kita dibutuhkan dokumen resmi Agar produk bisnis kita dilihat oleh pembeli Oke, kita unggah dokumen Klik unggah dokumen Oke, untuk informasi ini Kita sebagai penjual Jenis bisnisnya akan kita pilih Bisnis perorangan Nama tukunya kita bisa ketik Sesuai dengan keinginan kita Oke, setelah itu Kita akan verifikasi informasi pribadi dengan KTP Kita mengunggah gambar KTP kita Setelah berhasil mengunggah KTP Kita akan otomatis Terketik nomor KTP Nama pemilik dan tanggal lahir kita simpan Oke, ini konfirmasi informasinya Yang sudah kita unggah tadi Setelah itu kita ketik Klik konfirmasi Setelah berhasil mengunggah Selanjutnya menunggu proses verifikasi Nah, pada proses ini Akan diperlukan waktu 1 sampai 2 minggu Menunggu toko kita di tiktok Disetujui Nah, oke Sonisen Itu tadi tutorial Tentang cara mendaftar Akun di tiktok shop Oke, kita lanjut nanti di episode berikutnya 2 Selamat menikmati Terima kasih.